Selamat siang Bapak Ibu, Orang Tua Terkasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Unit 5 Human Interaction. Unit 5 ini unit terakhir dalam topik tematik di kelas 5 tahun ajaran ini. Perkenalkan saya Miss Eta, homeroom kelas 5A. Unit 5 ini sudah mulai berjalan dari April tanggal 4 dan nanti akan selesai pada Juni tanggal 11. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan Biblical Worldview. Di Unit 5 ini, Biblical Worldview yang kami pilih adalah Striving for Shalom. Di mana kata shalom sering diidentikan dengan kata damai atau harmonis. Kemudian sebagai pengikut Kristus kita dipanggil dan dimampukan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan Allah dan sesama. Jadi topik inilah, berdasarkan Biblical Worldview inilah, anak-anak akan belajar dan lebih mendalami di unit terakhir ini. Kemudian, Enduring Understanding atau pengkhayatan sepanjang hayat, pengertian sepanjang hayat. Kami memilih ada dua, yang pertama itu alam merancang manusia untuk saling berhubungan dan bergantung satu dengan lainnya dalam sebuah sistem luas yang saling bekerjasama dan mendukung. Dan yang kedua, alam menopang seluruh sistem kehidupan di dunia ini sehingga segalanya dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, kami semua berharap anak-anak bisa mengerenungkan bagian ini di sepanjang Unit 5. Lalu, ini ada beberapa pertanyaan atau essential question yang menjadi pertanyaan panduan buat anak-anak dalam memahami topik di Unit 5 ini. Yang pertama, apa saja sih bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya? Kemudian, bagaimana interaksi manusia dapat mempengaruhi sistem kehidupan yang luas? Dan bagaimana sistem kehidupan di dunia dapat berlangsung secara simbang? Dan yang terakhir, bagaimana interaksi manusia dapat digunakan untuk memberitakan kabar baik? Nah, kemudian berikut ini, the Sustainable Development Goals yang menjadi bagian dalam Unit 5 ini. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, di unit-unit sebelumnya, SDG ini juga mengarah kepada 5 Biblical Worldview yang sudah kita bahas di setiap unit, di unit tematik ini. Dan di unit terakhir ini, kami memilih Striving for Shalom. Dan SDG yang kami pilih, yang menjadi topik, yang menjadi tujuan di unit 5 ini adalah yang nomor 17, tentang Partnership for the Goals. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Jadi, seperti itu. Lalu, di bagian character building, yang biasa kami sampaikan ke anak-anak sepanjang sesi BB, yaitu kami fokus pada topik gratefulness. Di mana dalam topik ini, anak-anak akan belajar untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal dan di dalam segala kondisi mereka, baik itu buruk atau baik itu baik, atau dalam keadaan apapun mereka, dalam berteman, dalam keluarga, dan di dalam seluruh kehidupan mereka. Kemudian, berikut saya akan menyampaikan tentang proyek yang akan menjadi tugas akhir anak-anak di unit terakhir ini. Yang pertama itu, nanti anak-anak akan melakukan presentasi mengenai Wonderful Indonesia. Jadi, mereka akan membuat sebuah PPT, begitu PowerPoint, dalam Canva, di mana ini kami sebagai homeroom itu bekerjasama dengan guru IT. Dan anak-anak akan mengumpulkan informasi mengenai beberapa provinsi yang sudah kami diskusikan bersama di kelas, untuk mereka cari informasi mengenai provinsi yang mereka dapatkan dan mereka akan membuat di dalam presentasi, dalam bentuk kanva. Lalu nanti mereka akan presentasi di depan siswa-siswi kelas 3 dan 4. Kemudian, berikut adalah pelajaran yang stand alone, berarti tidak berrelasi dengan homeroom punya proyek. Jadi, ada art, ada math, dan ada PE. Art, anak-anak akan belajar tentang gambar cerita. Dan untuk topik math, anak-anak akan belajar tentang rate, angles, dan triangles. Jadi, sebenarnya ini adalah pengulangan dari topik-topik sebelumnya, khususnya math, untuk mempersiapkan anak-anak di topik selanjutnya, nanti di kelas selanjutnya, di kelas 6. Lalu, untuk PI, kelas 5 dan 5B itu punya topik yang sama, yaitu permainan bola sederhana, sepak bola, dan 5C, 5D itu punya topik berenang. Kemudian, untuk BS atau biblical study, ada topik, kamu sudah mati, dan anak-anak di sini akan ditugaskan, membuat narasi mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu menjadi proyek akhir mereka untuk pelajaran BS. Kemudian, Mandarin, anak-anak sedang belajar tentang subject at school, di mana mereka harus menuliskan pingin dan hansel mengenai kosa kata yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah, serta mempresentasikannya. Kemudian, di dalam pelajaran Inggris, anak-anak akan belajar tentang personal response and factual recount, dan nanti ada PKN, itu case study, di mana nanti mereka akan menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dan menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Lalu, lanjut ke musik. Topiknya adalah music expression. Mengerjakan summative test mengenai music expression, dan nanti penilaiannya itu berdasarkan rubrik. Lalu, di pelajaran Bahasa Indonesia, mereka akan membuat sebuah iklan. Kemudian, untuk IT, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti anak-anak akan membuat kanva, dan itu akan bekerjasama dengan homeroom untuk memberikan informasi dan anak-anak tinggal menuangkan itu dalam kanva. Lalu, ini adalah tujuan untuk belajar tentang social studies dan PKN, serta IPS. Jadi, ini adalah topik atau tujuan untuk diajarkan anak-anak, dan akan dinilai, dan akan menjadi penilaian khususnya di bagian social, IPS, dan PKN. Bapak-Ibu bisa melihat dan membacanya, sehingga ini anak-anak akan diharapkan, akan mencapai bagian ini. Lalu, yang ini adalah art dan math, kemudian untuk PI dan PKN, lalu ada music expression dan BS, kemudian ada Mandarin dan English, seperti itu. Jadi, ini topik-topik dan garis besar untuk apa yang akan mereka capai nanti di setiap lesannya. Kemudian, ini untuk IT dan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya, Bapak-Ibu, saya akan menampilkan rubrik-rubrik apa saja yang akan menjadi panduan bagi guru untuk menilai setiap pekerjaan anak. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, Bapak-Ibu bisa melihat kriteria-kriteria apa saja yang diharapkan anak-anak bisa mencapai itu. Dan seperti Bapak-Ibu sudah ketahui bahwa KKM kita itu di 74, jadi diharapkan paling tidak anak-anak berada di kolom yang kedua, di poin yang ke-74. Ini adalah PKN atau Content Wonderful Indonesia, ada kriteria satu dan ada kriteria yang kedua. Kemudian, ini IPS, di mana nanti anak-anak akan mendapatkan tiga nilai, yaitu geografi, ekonomi, dan nanti ada sosial budaya. Untuk yang di layar yang Bapak-Ibu bisa lihat ini, ini adalah konten untuk geografi dengan ekonomi. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat, nah nanti penilaiannya ini dari proyek mereka yang mereka tuangkan di kanva. Jadi, di situ mereka akan melengkapi beberapa poin informasi, jika melengkapi 10 poin, mereka akan dapat poin 98 untuk bagian geografi. Seperti itu, begitu pun juga dengan ekonomi. Lalu, yang ini untuk nilai IPS, dan karena proyek mereka itu adalah bekerja dalam grup, sehingga kami pun akan memberikan penilaian tentang grup work. Jadi, di sebelah paling kiri adalah kontennya, kemudian di kolom-kolom selanjutnya adalah penilaiannya, 62, 74, 86, dan 98. Jadi, anak-anak akan belajar bahwa ketika mereka bekerja dalam grup pun, itu menjadi salah satu penilaian bagi kinerja mereka. Ini rubrik Bahasa Indonesia, khususnya dalam membuat iklan. Ada indikator-indikatornya, Bapak-Ibu bisa membaca. Kemudian yang di depan ini adalah gambar cerita. Lalu, yang berikutnya adalah BS, yang nanti mereka akan membuat narasi tentang kejatuhan manusia. Lalu, ini adalah Mandarin, yang di mana mereka sudah sementara persiapan, ada beberapa yang sudah selesai presentasi dan ada beberapa yang masih akan terus menyusul. Kemudian, ya ini yang nilai presentasi dari Mandarin. Dan, rubrik PI, khususnya sepak bola dengan renang gaya punggung. Ini sepak bola. Kemudian, yang ini renang gaya punggung. Jadi, tadi saya pisahkan. Kami pisahkan. Nah, Bapak-Ibu, itu tadi penyampaian saya tentang rubrik-rubrik atau projek-projek tugas-tugas atau penilaian yang akan mereka kumpulkan atau mereka harus kerjakan sepanjang unit 5 ini. Dan sebagai announcement atau upcoming event anak-anak, kita sudah melewati Passover, kita juga sudah libur Lebaran. Dan nanti, hari Senin, tepatnya tanggal 29 April, anak-anak kelas 5 itu akan mengadakan mission service learning atau service learning bersama dengan anak-anak dari SD Negeri Bayang. Jadi, SD Negeri Bayang ini adalah SD yang berada di dekat sekolah kita. Dan anak-anak nanti akan melakukan aktivitas, yaitu mendekorasi ada tas yang untuk mereka gambarkan tentang water cycle. Jadi, service learning kami di hari Senin ini adalah berkaitan dengan topik yang sebelumnya, yaitu environment. Jadi, nanti di situ mereka akan bekerja sama dengan teman-teman dari sekolah lain. Nah, hari ini juga kami sudah membagikan small note untuk Bapak Ibu baca. Salah satu kegiatan kami nanti pada saat service learning adalah istirahat bersama atau break bersama, makan bersama. Sehingga dalam bagian itu anak-anak bisa berbagi kasih, melihat bagaimana menumbuhkan rasa terima kasih mereka dengan kondisi mereka, berterima kasih dengan waktu yang mereka bisa pakai dengan teman-temannya nanti. Lalu, di tanggal 10 Juni ada exhibition kami berencana untuk menampilkan beberapa karya anak. Dan rencana awal kami adalah mengundang Bapak Ibu juga untuk bisa hadir melihat performance dari anak-anak. Semoga kegiatannya bisa dipersiapkan dengan baik. Dan nanti tanggal 10 Juni harapannya anak-anak bisa ikut, anak-anak juga bisa menampilkan yang terbaik untuk penampilan mereka. Demikian presentasi atau penyampaian saya mengenai unit terakhir ini. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi partner bagi kami, homeroom kelas 5, untuk mendampingkan anak-anak di unit terakhir ini. Dan jika ada beberapa pertanyaan, yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan mengirimkan pesan melalui Teams atau melalui WhatsApp sekolah. Demikian penyampaian kami. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.